Hai semangat pagi para gecomania sekalian kali ini saya akan memberikan apa namanya mengulas superbit untuk murai batu jadi superbit ini adalah pakan por untuk burung kicau ya enggak harus murai batu tetapi burung-burung yang lain pun juga bisa seperti ini kemasannya untuk superbitnya jadi ini eh ini klip ya flip ya jadi bisa dibuka tutup ya ini ada gancingnya begini di mudah untuk menyimpannya jadi enggak perlu dimasukin ke tabung atau botol ya jadi mudah ini tinggal tutup aja udah rapat tinggal gini aja eh yang kali ini yang akan saya bahas yaitu untuk superfit yang red ini saya membagikan tutorial ini atau update-an ini karena ini saya gunakan untuk hariannya untuk harian untuk saya berikan kepada murai-murai yang ada di rumah saya eh di rumah saya ada tiga murai-murai yang satu lagi yaitu betina jadi ada empat ya semuanya menggunakan por superbit karena tidak bisa fokus siang jemur burung atau gimana karena kan kalau perangkat pagi-pagi kan waktunya tidak ada untuk apa namanya untuk nyemur burung mandiin burung masuk kerambah jadi saya memutuskan untuk selalu menggunakan superbit ini jadi ini cukup mudah kita taruh superbit ini sedikit saja satu sendok di cepuknya masing-masing tiap kandang ya sedikit saja satu sendok ya ini kan nih di keterangan di superbitnya ini di kemasan ini cocok untuk burung pemakan serangga ya murai jelilen punglor atau anis kacer tredekan beranjangan pelatuk rambatan berenjak cendet atau pendet ciplek dan lain-lain intinya yang memakan serangga cangkrik apa namanya keruto ulat hongkong kandang itu semuanya bisa diberikan menggunakan pur superbit red ini jadi pur superbit red untuk burung murai dan lain-lainnya itu ini memiliki kandungan yang sangat luar biasa ya proteinnya tinggi 55% lemaknya 5% seratnya 9% abu-abu 12% airnya 10% kalsium ospor cukup lengkap ya antibiotik jadi udah pengendungannya itu udah banyak banget ya udah lengkap banget cara pemakaiannya di kemasan juga ada udah ada di kemasannya eh jadi nggak nggak perlu terlalu banyak ya jadi tiap tiap hari atau maksimal itu tiga hari itu kita ganti karena kalau udah lama dia kena apa namanya kena angin terus sering dimakan yang ini terus sisanya kan biasanya ancur itu harus diganti kalau udah apakannya udah hancur gitu kita ganti yang baru jadi biasanya kan kalau yang baru kan tentunya kan bulir-bulir ya seperti pur biasa dia agak agak lonjong ya seperti ini ya coba saya ambil nah seperti ini kalau yang baru kan begini masih utuh ya masih utuh bagus ya ini akan nah kalau yang udah hancur tuh ya ya kayak serbuk gitu jadi kayak apa namanya pur malo gitu ya jadi hancur itu harus segera diganti kalau masih bagus ya kalau misalnya udah habis ditambahin lagi aja jadi penggunaan super pit ini kalau yang belum tahu itu harus dicari tahu dulu cara pemakaiannya jadi biar nggak ada yang bilang waduh ini pakai super pit susah nih burung hancur saya dulu juga punya pengalaman seperti itu sampai cabut apa namanya cabut ekor ya karena belum tahu caranya jadi setelah sekian lama saya pelajari akhirnya udah tahu caranya gimana sih pakai super pit ini intinya cuma simple satu aja yaitu sediakan selalu cepuk untuk mandi burung tersebut jadi cukup gampang kan jadi sediakan mandi jadi kan dia mau mandinya kapan terserah burung itu jadi kalau nggak dikasih cepuk gitu kan kita harus wah gimana ya kapan ya gitu kadang kalau kita nggak pas waktunya bisa-bisa burung kita waktunya mandi tapi belum dimandiin jadi panasnya tinggi ya untuk pemberian efnya cukup disesuaikan aja ya tergantung burungnya maunya habisnya berapa sama kalau kita nyeting apa burung-burung lain kita menggunakan burung yang lain kan kalau pakai super pit ini biasanya lebih sedikit ya caranya gimana caranya yaitu kita kasih jangkrik nih pertama tiga langsung habis nggak langsung habis ditelan nggak dimain-mainin berarti ya ditambah lagi misalnya ditambah dua gitu kan terus yang dimakan cuma satu terus yang satu lagi cuman digigit nggak ditelan gitu cuma main-mainan ya udah berarti empat gitu terus sorenya juga gitu dikasih kalau ada waktu ya sore coba dicoba dikasih berapa misalnya dua gitu kalau langsung habis ya sudah berarti coba tambah lagi satu gitu kan kalau masih kurang tambah lagi coba satu kalau intinya gini kalau itu jangkrik atau ef itu dimain-main ini berarti udah cukup segitu gitu jadi cukup simpel ya teman-teman jadi kita hanya kalau yang sibuk kerja gitu kan kita hanya manto aja kalau udah terlalu kotor kita bersihkan gitu kan biar burung kita selalu sehat ya sesekali kita kerasi kalau itu sekali nggak apa-apa sih kalau saya begitu seminggu sekali saya kasih seujung apa namanya seujung sendok gitu biasanya gitu ntar minggu depannya lagi saya kasih Hong Kong misalnya gitu dua gitu jadi biar burung-burung yang kita pelihara itu nggak cuman satu tahunnya jangkrik sama skorfit aja gitu biar kenal jadi burung kita selalu sehat selalu kicau ya kan jadi ya mudah-mudahan ulasan untuk penggunaan apa superfit untuk burung murah ini bisa membuat teman-teman yang pemula terutama ya pemula seperti saya saya masuk pemula ya belum lama juga main superfit gara-gara udah 2 tahun ya saya pakai superfit ini dan alhamdulillah itu burung-burung saya ya paling nggak nominasi lah minimal nominasi itu biar nggak apa tiap hari tiap gantang itu kondangan gitu ya ada juga yang pernah juara 1 juara 3 tetapi udah pindah tangan sekarang jadi sekarang lagi nyobain apa namanya melihara burung-burung rusak menggunakan superfit red ini demikian ulasan tentang superfit red semoga bermanfaat semoga teman-teman kejamania terutama yang pemula lebih bersemangat menggunakan superfit red karena mudah simple tanpa keruto ulat hongkong ulat dan lain-lainnya hanya simple pur aja ditambah ef jangkrik seperlunya saja terimakasih mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share terimakasih teman-teman semangat pagi